Hai Halo jumpa lagi di channel saya kali ini saya akan ngereview suatu hotel bintang 5 di kota Banda Aceh yaitu namanya Hermes Palace ya ini hotel memang letaknya sangat strategis tepat di tengah kota pusat kota Banda Aceh ya dan sebenarnya kalau kita melihat namanya sebenarnya awalnya itu sepertinya dia namanya Swiss Bell ya lalu kemudian dirubah manajemennya menjadi Hermes Palace ya jadi ini satu-satunya hotel bintang 5 yang ada di kota Banda Aceh selain tempatnya yang strategis karena di pusat kota yang dekat dengan musjid Betul Rahman dekat dengan kantor gubernur dan juga dia dekat sangat dekat dengan eh apa kopi shop ya seperti yang kita ketahui bahwa di Aceh itu banyak sekali kedai-kedai kopi jadi kalau teman-teman menginap di sini otomatiknya teman-teman teman-teman akan sangat mudah menemukan kedai-kedai kopi karena di depan jalan di depan hotel itu banyak sekali kedai-kedai yang cukup mantap ya untuk teman-teman kunjungi khususnya untuk teman-teman yang suka kopi dan suka mie Aceh ya Nah ini lobinya tadi sekilas tadi sudah dipilihkan mengenai parking area nya ya dan ini lobinya lobinya menurut saya cukup besar cukup luas dan tersedia berbagai macam sofa di sini jadi bagi teman-teman yang baru datang itu nanti akan dipandu oleh security dan juga petugas itu yang nanti teman-teman bisa diarahkan untuk diduduk di depan resepsionis di berbagai sofa yang cukup bagus ya dan ini area lobbynya cukup luas di situ juga ada kopi shop tapi bagi teman-teman yang pada saat ingin check-in sambil menunggu kamar teman-teman bisa juga eh memesan kopi di daerah lobby ini ya iluminya cukup besar cukup luas dan menurut saya sangat nyaman sekali dan ini area restoran ya arestoran area restoran menjadi salah satu area yang cukup favorit ya karena pagi-pagi biasanya kita akan sarapan pagi atau breakfast ya Nah memang di Hotel Hermes ini sarapannya seperti halnya hotel-hotel bintang 4 dan 5 sangat beraneka ragam ya dari mulai makanan tradisional sampai makanan Western ya jadi teman-teman nanti bisa memilih makanan-makanan tradisional yang mungkin menurut teman-teman itu favorit dan disini seperti yang kita tahu karena di kota Badai Aceh maka otomatik itu akan menyajikan berbagai masakan menu Aceh khas Aceh juga ya dan rasanya mungkin agak sedikit pedas tetapi bagi teman-teman yang tidak menyukai pedas hotel pun menyiapkan makanan-makanan yang menurut saya standar ya pedasnya itu secara garis besar eh restoran itu cukup luas ya lalu tersedia berbagai macam kursi bagi teman-teman yang mungkin bersama keluarga besar yang jumlahnya lebih dari enam atau lima orang enam sampai lima orang sampai delapan orang itu ada kursi yang cukup luas disitu dan kebetulan restoran ini bersebelahan dengan swimming full ya jadi teman-teman mungkin nantinya kalau seandainya datang ke hotel ini menginap di hotel ini sembari sarapan bisa juga sembari mengajak keluarnya untuk berenang di kolam renang ya dan untungnya sih memang jarak antara kolam renang dengan restoran itu tidak terlalu dekat jadi ada space yang menurut saya itu cukup bagus sehingga kalau kita berenang itu tidak terlihat langsung ya jadi area-area renang itu ada space yang cukup jauh dengan swimming pool dan itu menurut saya menjadi bagian penting oleh karena kalau seandainya kita berenang di pagi hari berapa bertepatan dengan waktunya dengan breakfast ya itu kan kurang enak kurang nyamannya dan ini adalah kamarnya ya ini kebetulan kami memesan kamar tipe deluxe tipe yang mungkin paling minim ya paling harganya juga paling murah dan secara garis besar menurut saya meskipun kamar kamar deluxe karena memang ini standarnya bintang lima maka kamarnya itu menurut saya cukup nyaman ya meskipun memang dari segi eh gaya furniture dan sebagainya ini memang eh sudah cukup lama ya sehingga harusnya memang mungkin kedepan purniturnya bisa di upgrade tapi garis besar hotel standar standar tempat bintang lima tentu menyiapkan fasilitas yang lengkap di dalam kamarnya ya dari mulai lemari tempat penyimpanan safe deposit kulkas kebersihan tipi kemudian tempat tidur yang nyaman dan lain-lainnya jadi teman-teman teman-teman meskipun nanti memilih kamar yang paling murah yaitu tipe deluxe namun tetap teman-teman akan mendapatkan kenyamanan yang luar biasa ya dan teman-teman nanti juga bisa memilih kalau bagi teman-teman yang memang perokok teman-teman bisa memilih kamar untuk perokok nah ini kondisi toiletnya seperti ini ini menurut saya gak toiletnya cukup bersih cukup nyaman cuman memang gayanya masih gaya-gaya lama ya dan menurut saya kamar mandi itu menjadi area yang juga menurut saya cukup bagus cukup bersih ya cuman memang kemarin pada saat saya nginep di situ kondisi air panasnya memang tidak langsung otomatis klip panas ya ada terkendala dan pernah juga malam hari itu mati listrik ya mati listrik sehingga menggunakan jengset sehingga pada malam hari itu sempat si air conditioner itu AC nya itu tidak dingin ya dan itu seperti di setting di sentral di suhu 29 rajat sehingga menyebabkan malam-malam itu agak sedikit panas meskipun saya sempat menanyakan ke resepsionis cuman dia bilang karena ini masih menggunakan jengset jadi tidak semua AC nya bisa dinyalakan ke dingin ya Nah fasilitas berikutnya yang menurut saya cukup bagus juga yakni fitness center ya fitness center itu ada di atasnya di basement dan karena standar BHT bintang 5 otomatik fasilitas fitness fitnessnya yang menurut saya cukup lengkap ya meskipun memang kalau dari segi merek dan apa peralatan mungkin agak sudah cukup lama ya memang harus segera di expert tapi tetap tetap menurut saya ini masih layak untuk dipakai bagi teman-teman yang sembari mungkin ada bisnis dan sebagainya kalau pengen olahraga bisa juga ke fitness center ya yang ada di basement nah fasilitas berikutnya adalah kelama renang atau swimming pool swimming pool di hotel Hermes ini termasuk memang tidak terlalu luas cuman dia bersebelahan dengan restoran nah bagi teman-teman yang memang suka merokok setelah makan di dalam mungkin bisa diarahkan kalau mau merokok di luar yang berdampingan dengan swimming pool nah garis besar kolam renangnya itu cukup bagus meskipun memang tidak terlalu lebar cuman dia berupaya untuk pihak penajam itu berupaya memisahkan antara kolam renang anak dan kolam orang dewasa dan teman-teman nanti mungkin kalau seandainya sembari sarapan pun itu bisa membawa makanan ke sini sembari melihat anak-anaknya renang ini untuk area anak-anaknya di sini di ada area pembatasnya nah nantinya itu sekitar pukul 8 pihak hotel biasanya akan menyalakan airnya ya jadi terada air mancur disitu yang menurut saya itu cukup bagus ya sehingga menambah suasana swimming pool ini menjadi keren ya dan menurut saya ini menjadi salah satu fasilitas yang memang wajib teman-teman coba sekitar itu review dari saya mengenai Hotel Hermes semoga video ini bermanfaat Assalamualaikum